Keluarga negara Sweden Hei! Lindelong! Angin top! Jumbak! 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 Bosnia apa ini? Wey! Oh iya, maaf. Oke! Juara Jumayu! Juara 2, Pak Raut wajah Rizky Bilar tak bisa menyembunyikan rasa kecewa yang ada. Ya, apakah hal tersebut terkait dengan ia satu tim dengan Atlin Rambe mantan asistennya? Ataukah ia kecewa karena harapannya untuk menjadi juara pertama ya? Tak tergapai atau apakah yang terjadi kenapa Rizky Bilar rupanya menyimpan? Mimik wajah kurang menyenangkan ketika itu guys. Ya, begitu pun ketika Atlin berlalu lalang di sebelahnya Rizky Bilar sendiri. Memang kan notabene dia selalu cuek. Dia cuek bebek aja dengan siapa aja. Yang nampak pada video saat ia bersorak-sorak atas kemenangannya yang ada yang mendapatkan. Ya, juara ketiga guys. Dengan hadiah total 10 juta. Ya, tentu hal itu menjadi daya tarik tersendiri ketika kita melihatlah wajah Rizky Bilar ini. Dia sepertinya ada rasa tidak nyaman. Wajahnya sepertinya sesuatu ada yang disembunyikan. Ya, entah apakah hal tersebut. Tentunya, marilah simak berbagai video lengkapnya yang selalu menarik untuk diikuti dan disini. yang ini kembali. Ini, dari 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 dia. 있는 dan kita berkarkannya. Ini, aku pengen maju. Buat ini, aku pengen maju. Aku pengen maju. Terima kasih apa yang bisa. Aku pengen maju. 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 Menang 3-2 Toska menang 3-2 Bang B Ayam Bang B Laga tuba WSG ternyata Mengisahkan sesuatu yang terkam oleh Kamera tetapi tidak banyak Yang mengungkapkannya salah satunya adalah Ini yang mana Rizky Blat kita Tahu kurang bahagia Di ending cerita laganya Di Toba WSG Beberapa waktu lalu Terlepas apakah hal tersebut Karena ia satu tim dengan Sang asistennya Adelina Rambe Ataukah Memang ia masih Mengincar posisi juara Tetapi 2 kali Laga ia tetap Mendapatkan posisi Ketiga bersama Timnya Apalagi sebelumnya Di laga pertama Ia ternyata sempat Dicuekin oleh putra serigat Apakah hal tersebut yang memicu kekecewaannya tersebut Ataukah ada hal lain Yang membuat Rizky Blat merasa tak nyaman Di laga tersebut Tentu hal itu Akan terjawab Sudah Bahwa ternyata Rizky Blat sendiri Sekarang memang Lagi menjaga jarak Dengan si Adlin Menjaga jarak Dalam artinya bukan Tidak bersahabat Artinya Agar tidak ada fitnah Di antara mereka berdua Karena tentunya Ketika Adlin Nempel-nempel terus Dengan Rizky Blat Takutnya dia dikira Ansos Dengan Bilar tentunya Sebegitupun ketika putra serigat Putra serigat sendiri Merasa tak nyaman Karena Kalau Dia nempel-nempel terus Sama Rizky Blat Dia nantinya juga Akan dikira Ansos Makanya Dia pura-pura cuek Walaupun kamera Diarahkan kepada Rizky Blat Tentu hal itu Sudah terungkap Dari beberapa Kisah Beberapa hari yang lalu Yang menarik Dan sempat Mendapatkan Banyak Sorotan Dari para Ibu-ibu Ya Ibu-ibu Ales La Loper Yang mendukung Yang namanya Idola mereka Yakni Rizky Blat Yang akhirnya Menjadi perdebatan Antara Putra serigat Dan Rizky Blat Yang hubungannya Seakan Merenggan Apalagi setelah Diteken kontranya Kerja Adlin Rambe Dan Faldi Di PS Glomen Dan PS Thor Tentu hal itu Semakin Dibuat Membuat Memicu Yang namanya Hubungan Di antara Mereka Berdua Merenggan Karena setelah Mereka out Ternyata Adlin Langsung Berpaling Dan bekerja Sama PS Glomen Dengan Alasan Bahwa Ia ingin Lebih fokus Pada keluarga Padahal Sebelumnya Tidak ada Yang tahu Adlin Yang tahu Dia kenal Dengan Putra serigat Karena Tentunya Tau Putra serigat Dan tahu Adlin Karena Ada Bilarnya Ya Adlin Memang Diangkat Oleh Rizky Bilar Sebagai Asisten Pribadinya Setelah Dia Di PHK Dari Kegejaannya Di Medan Saking Baik Nabi Bilar Hingga Akhirnya Dia Diangkat Menjadi Asisten Pribadinya Dengan Harapan Bisa Menemaninya Sampai Nanti Karirnya Benar Benar Melejit Dan Melambung Idulnya My Rance Entertainment Sebagaimana Yang Ia Idolakan Dan Ia Harapkan Saat Ini Namun Nyatanya Tak Sampai Tak Sama Seperti Raffi Dan Nagita Slavina Yang Mana Mary Dan Sensen Awet Bekerja Sama Dirinya Malah Kedua Ya Asisten Dan Kreatif Videonya Yang Adwin Dan Faldi Lebih Memutuskan Untuk Hengkang Kepekerjaan Yang Itu Adalah Dipunyai Oleh Sahabatnya Yakni Putra Serikat Padahal Kita Tahu Sebelumnya Pada Masa Moreno Prata Mahengkang Putra Serikat Sendiri Berasa Sungkan Untuk Memberikan Pekerjaan Tersebut Kepada Moreno Karena Alasan Demi Persahabatan Dan Takut Letaknya Huburan Namun Apakah Karena Whisky Beratan Lesti Lebih Memilih MS Glo Sebagai BA Dia Menjadi BA MS Glo Sehingga Akhirnya Mau Tak Mau Putra Seregar Sendiri Akhirnya Mengambil Sang Asisten Mantan Asisten Adlin Rambe Dan Yang namanya Faldi Serta Mantan Pengatur Bagian Minigeral Si Dewi Tentu Hal itu Tak Terlepas Dari Perasaan Nyaman Dan Tak Nyaman Tetapi Bagaimanapun Resolover Bisa Menerimanya Hal tersebut Walau Rizky Wilar Sendiri Banyak Yang Menganggap Dijadikan Sebagai Batu Loncatan Oleh Akhlin Arambe Yang Sebelumnya Bukan Siapa Siapa Dan Kini Sudah Berkari Di Jakarta Berkat Jasa Rizky Wilar Namun Sampai Setahun Ya Akhirnya Heng Bagaimana Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Selai Dan Mancanegara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye Bye